Intro Halo Soccer Mania kembali lagi di Blessing Soccer News Kali ini kami sudah siapkan berita-berita terbaru seputar dunia sepak bola Tentunya untuk kalian semua selamat menyaksikan Era Suning Group di Intermilang tamat Intermilang akan segera berganti ke pemilikan lagi Kiprah Suning Group dari China di Labania Mata diklaim sudah berakhir Korea Redelusport mengaklaim Suning Group bakal digantikan BC Partners Yang akan bertemu Suning Group pada pertengahan Februari Suning Group tak bisa lagi mengurus Intermilang karena adanya instruksi dari pemerintah China Perusahaan-perusahaan China diminta tak melakukan investasi besar di Eropa Pada situasi sulit pandemi COVID-19 yang sedang melanda saat ini Jan Oblak ingin bawa Atletico Madrid juara Liga Champions Jan Oblak memiliki ambisi besar musim ini Ia ingin meraih gelar juara Liga Champions bersama pelatih Atletico Madrid Diego Simeone Atletico Madrid sudah memastikan tiket di babak 16 besar Liga Champions 7 musim terakhir Atletico Madrid memang selalu berhasil lolos ke babak 16 besar Sayangnya mereka gagal mencapai hasil terbaik Oleh karena itu musim ini Jan Oblak ingin mendapatkan hasil maksimal Saya tidak tahu apakah saya akan memenangkan Liga Champions Tetapi setiap musim memberi anda kesempatan untuk memenangkannya Ucap Jan Oblak Pilihan rumit bagi Sergio Ramos Pilih potong gaji atau pergi Sergio Ramos digabarkan tengah berada dalam pilihan sulit Antara memotong gaji atau pergi dari Real Madrid Dilansir dari Sport Bible Sergio Ramos dan Presiden Florentino Perez telah berbicara soal perpanjangan kontrak Perez disebut memberikan dua pilihan Pilihan pertama Sergio Ramos diminta untuk menerima potongan gaji 10% dengan kontrak 2 tahun Sementara itu pilihan kedua adalah Ramos akan diberi kontrak 1 tahun Tanpa pemotongan gaji 10% Kedua pilihan yang diberikan Perez tersebut sangat sulit bagi Sergio Ramos Barcelona buat kesalahan karena tak jual Lionel Messi Barcelona rupanya membuat satu kesalahan besar Soal Lionel Messi yang membuat Blaugrana terancam bangkrut Mantan penyerang Barcelona Rivaldo Menyebut kalau Barcelona telah melakukan kesalahan besar dengan menahan Lionel Messi Pasalnya Kapten Timnas Argentina tersebut bisa pergi dari Barcelona Asalkan ada yang mampu membayar sejumlah uang yang sudah disepakati Menurut Rivaldo penjualan Lionel Messi bisa sedikit membantu Kondisi keuangan Barcelona yang tengah mengalami krisis Jose Mourinho akhirnya setuju lepas Dili Ali ke PSG Manager Tottenham Mourinho siap untuk membiarkan Dili Ali pergi sebelum tengah jendela transfer pada hari Senin esok Dili Ali tidak banyak dimainkan di bawah pelatih Jose Mourinho musim ini Di tengah situasi itu PSG sedang berusaha memboyongnya ke Paris Eurosport melaporkan bahwa jika kesepakatan pinjaman untuk pemain berusia 24 tahun itu bisa segera dirampungkan Tetapi pelatih baru PSG Mauricio Pochettino berharap bisa meyakinkan Dili Ali untuk bertahan di PSG dalam jangka panjang Tiago Silva berharap bisa bermain hingga menembus usia 40 tahun Seperti mantan rekan setimnya di AC Milan yaitu Paulo Mardini Ketika Sevilla mendarat di Rossoneri pada tahun 2009 silang Dia diproyeksikan untuk menjadi pengganti sang legenda besar klub Paulo Mardini pensium di umur 40 tahun Dengan persembahan deretan trofi penting dalam 25 tahun karirnya di San Siro Paulo adalah pemain yang saya sangat kagumi Saya ingin bisa mencapai usia 40 tahun itu ketika mengakhiri karir sebagai pesepak bola Kata Tiago Silva Cristiano Ronaldo langgar aturan Covid-19 Andrea Pirlo membelah Andrea Pirlo mengomentari dugaan pelanggaran aturan Covid-19 yang dilakukan oleh Cristiano Ronaldo Cristiano Ronaldo diduga melanggar aturan virus corona karena melakukan perjalanan ke Kourmayer Dia pergi ke sana untuk merayakan ulang tahun Georgina Rodriguez Dalam pandangan Andrea Pirlo Cristiano Ronaldo tidak bersalah atas keputusannya untuk berlibur ke Kourmayer Cristiano mendapatkan jatah libur dan di dalam kehidupan pribadinya Setiap orang bebas melakukan apa saja yang menurut mereka pantas dilakukan Kata Andrea Pirlo kepada Sports Liverpool 48 jam mencari back tengah baru Liverpool bakal sangat sibuk dalam 48 jam ke depan Sebab mereka akan beradu dengan waktu untuk back tengah baru sebelum bursa transfer ditutup Sumber dana Liverpool masih terbatas Akibatnya opsi-opsi yang tidak cukup populer pun mencuat The Reds disebut melirik pemain Arsenal Skodran Mustafi Namun Liverpool kini tertarik dengan Aaron Long dari New York Red Bull Liverpool bisa membuat tawaran peminjaman dengan durasi 3 bulan untuk Long Sebab saat ini kompetisi di Amerika Serikat tengah rehat Penyerang muda Wolves segera berlapuh ke Valencia Patrick Kutron akan kembali mengalami masa peminjaman Setelah sang pemain kabarnya segera berlapuh ke Valencia Dilansir jurnalis Fabrizio Romano Kutron akan dipinjam hingga akhir musim ini Atau selama 6 bulan Belum diketahui pasti apakah akan ada opsi pembelian secara permanen atau tidak Namun proposal peminjamannya kabarnya telah disetujui oleh Wolves Dengan bergabungnya dengan Valencia Patrick Kutron diharapkan memperbaiki karirnya seperti halnya saat dirinya meroket bersama AC Milan Hasil pertandingan Manchester City versus Seville United Skor 1-0 Manchester City menjamu Seville United pada pekan ke-21 Premier League The Citizen menang dengan skor 1-0 Tuan rumah sudah unggul saat laga baru berjalan 9 menit lewat sepakan Gabriel Jesus Pada babak kedua Manchester City melanjutkan dominasinya Namun Seville United berhasil mencegah City menambah gol Dengan hasil ini Manchester City nyaman di posisi teratas kelasmen Liga Inggris Dengan 44 poin dari 20 pertandingan Hasil pertandingan Arsenal versus Manchester United Skor 0-0 Partai big match antara Arsenal versus Manchester United Berakhir anti-clin match Pertandingan berakhir dengan skor 0-0 Laga yang dikelar di Emirates Stadium itu dimulai dengan tempo cepat Kedua tim tampil agresif untuk menyerang tim lawan Jual beli serangan terus berlanjut Namun skor 0-0 tetap bertahan hingga akhir pertandingan Atas hasil ini Arsenal tertahan di posisi ke-8 dengan 31 poin Sementara Manchester United tetap di posisi ke-2 kelasmen dengan 41 poin Hasil pertandingan Sampdoria versus Juventus Skor 0-2 Juventus menudukan perlawanan Sampdoria dengan skor 2-0 pada duel pekan ke-20 seri A Juventus berhasil mencetak gol pada menit ke-20 Federico Ciesa dengan brilian berhasil menceploskan bola ke gawang Sampdoria Setelahnya Juventus menguasai bola tapi tidak benar-benar mengancam sampai Aaron Ramsey mencetak gol penantu di menit ke-91 Hasil ini membuat Juventus ke peringkat 3 kelasmen sementara dengan 39 poin dari 19 pertandingan Hasil pertandingan Bolokna versus AC Milan Skor 1-2 AC Milan berjumpa Bolokna pada pekan ke-20 seri A AC Milan menang dengan skor 2-1 AC Milan mendapat penalti di menit ke-26 Tembakan Zlatan Ibrahimovic berhasil ditepis oleh skorupsi Namun bola habis pantulan penalti itu disambar oleh Antirepik AC Milan kembali mencetak gol lewat penalti Frank Casey pada menit ke-54 Sedangkan gol balasan Bolokna dicetak oleh Andrea Poli pada menit ke-82 Atas hasil ini AC Milan tetap berada di puncak kelasmen sementara seri A Dengan 46 poin dari 20 pertandingan Hasil pertandingan Inter Milan versus Benevento Skor 4-0 Inter Milan sukses memetik kemenangan di Ciornata ke-20 seri A Menjamu Benevento, Nerazzurri menang dengan skor 4-0 Nerazzurri memimpin 1-0 di babak pertama Lewat gol bunuh diri Ricardo Importa Lautaro Martinez memperbesar keunggulan pada menit ke-57 Romelu Lukaku menyumbang 2 gol untuk menutup laga menjadi 4-0 bagi kemenangan Inter Milan Berkat 3 poin di laga ini, Inter Milan mempertahankan posisi mereka sebagai runner-up dengan 44 poin Hasil pertandingan Real Madrid versus Levante Skor 1-2 Real Madrid mendapati hasil negatif saat menghadapi Levante Bermain 10 orang sejak awal laga Los Blancos takluk 1-2 Tanda-tanda kekalahan Real Madrid sudah terasa sejak awal laga Setelah Edder Militao di kartu merah pada menit ke-10 Marco Asensio membawa Real Madrid memimpin di menit ke-13 Sebelum disamakan Jose Luis Morales di menit ke-32 Pada babak kedua, Levante mengunci 3 poin lewat Roger Smarty Kekalahan membuat Real Madrid tertahan di posisi kedua kelas men Dengan 40 poin dari 20 pertandingan Resmi, AS Roma pulangkan Stepan El Sarawi AS Roma menambah amunisi di bursa transfer Januari ini Gialo Rossi merekrut kembali Stepan El Sarawi AS Roma mengumumkan transfer El Sarawi pada Sabtu malam Penyerang berusia 28 tahun itu gabung AS Roma dengan status bebas transfer Ini akan jadi kali kedua Bagi pemain internasional Italia itu Memperkuat klub asal ibu kota Itali tersebut El Sarawi pernah berseragam ilupi Mulai di tahun 2016 sebelum pindah ke klub China Yaitu Shanghai Senua pada musim panas tahun 2019 Pep Guardiola cetak 500 kemenangan dalam karir kepelatihannya Pep Guardiola membuat catatan di luar nalar Usai membawa Manchester City menang atas Sevilla United di ajang Liga Inggris Berkat kemenangan atas Sevilla United itu Guardiola meraih kemenangan ke-500nya sebagai pelatih sejak tahun 2008 silam Pep Guardiola meraih kemenangan ke-500nya dalam 673 laga Dimana 500 kemenangan itu didapat dari 197 laga bersama Manchester City 179 laga bersama Barcelona dan 124 laga bersama Bayern München Presentasi kemenangan Pep Guardiola mencapai angka 80% Palmeiras juara Copa Libertadores Dua wakil Brazil saling berhadapan antara Palmeiras melawan Santos Dalam partai final Copa Libertadores tahun 2020 Selepas kick-off kedua tim langsung tampil dengan tempo yang cukup cepat Namun hingga babak pertama berakhir skor masih 0-0 Di babak kedua pada masa injury time menit ke-99 Palmeiras sukses mencetak gol kemenangan melalui aksi Breno Lopez Tak lama setelah gol tersebut pertandingan pun berakhir Palmeiras pun berhak atas Copa Libertadores tahun 2020 Itulah tadi kumpulan berita-berita terbaru dari kami Simak terus berita-berita terbaru lainnya Dan jangan lupa like, komen, dan juga subscribe Terima kasih telah menonton!